Dalam kunjungan kerja di Denpasar Bali, Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau langsung sentra usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang berlokasi di halaman kantor Kepala Desa Sarangan Denpasar Selatan Bali. Dalam kesempatan tersebut Puan Maharani berkeliling mendatangi beragam stan UMKM yang dijajakan, mulai dari makanan hingga kerajinan dan produk pakaian lokal. Puan juga membeli oleh-oleh berupa alas kaki dan dompet hasil kerajinan warga setempat. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Parlemen itu sempat berdialog dan menampung banyak keluhan dan aspirasi dari para perempuan pelaku UMKM yang mayoritas kini menjadi penompang ekonomi keluarga. Kepada para perempuan pelaku UMKM, Puan memberi semangat agar mereka tidak patah semangat meski dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Kalau UMKM di sini gimana bu pandangan? Bagus sekali dan katanya tadi saya tanya, ini sebenarnya dijual di mana? Dijualnya hanya masyarakat sekitar sini, tapi ini tentu saja membantu ekonomi dari ibu-ibu yang ada di sini. Jadi ibu-ibu kita semangat terus membangkitkan ekonomi yang ada di Bali. Itu ya, asik. Puan juga menyatakan DPR RI akan terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan perempuan dan berjanji akan mendorong operasi pasar di seluruh daerah. Berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik pada 2022, terdapat 11,44 juta keluarga dikepalai oleh perempuan dan mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan. Terima kasih telah menonton!